Halo Sobat Fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel Pesan Kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Masalah yang akan kita bahas kali ini adalah error E061 pada Canon IR5000 maupun IR6000 yang cukup sering muncul. Bagi teknisi di lapangan, masalah E061 pasti cukup sering dialami. Dari satu mesin dengan mesin lainnya belum tentu sama cara mengatasinya walaupun errornya sama. Untuk itu kami mencoba merangkung dari beberapa pengalaman di lapangan cara untuk mengatasi error E061 ini. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, ganti angka POCON. Coba ganti angka pada POCON yang bisa Anda temukan di menu Save Mode, kemudian Kopier, kemudian Option, dilanjut Body, dilanjut POCON, kemudian ubah dari angka 1 menjadi 0. Untuk beberapa mesin akan dapat menghilangkan kode error E061 ini. Namun beberapa mesin malah hasil fotokopinya menjadi kurang bagus. Ada juga yang error E061-nya ini tetap di-bull. Sebagai catatan, angka default dari POCON ini adalah 1. Lanjut ke yang kedua. Setting Wire Atas Setting ketinggian dari kapat corona atas ini dengan memutar baut warna putih. Posisikan jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh dari permukaan drang. Cara setting ini terkadang juga cukup ampuh dan beberapa kasus error E061 ini sembuh hanya dengan men-setting kawat wire atas ini. Kita lanjut ke ketiga, yaitu mengganti HVT. Jika POCON-nya sudah diubah ke angka 0 dan wire juga sudah diganti dan sudah disetting, Namun error masih saja muncul, mungkin cara berikutnya Anda mesti mengganti HVT-nya. Karena beberapa kasus juga selesai dengan mengganti HVT ini. Ganti PCB POCON. PCB POCON ini berada di samping gerang. Untuk kasus error E061 ini, kami pernah satu kali menjumpai. Dengan melihat di POCON PCB ini, error E061-nya bisa hilang. Muka kelima yaitu dengan mengganti laser. Cara ini saya tempatkan di terakhir karena harganya mahal. Namun, error E061 bisa selesai jika dari semua hal di atas sudah Anda coba. Namun, masih saja muncul, maka mengganti laser bisa menjadi solusi berikutnya. Nah, itulah beberapa pengalaman kami dalam mengatasi error E061. Bagi sobat yang memiliki pengalaman lain tentang error E061, bisa menambahkannya di kolom komentar, supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih.